selamat menikmati selamat menikmati di pendakian hari pertama kami berangkat sangat telat yaitu pukul 3 sore tapi bukan tanpa alasan dikarenakan kami mendaki pada hari Jumat dan kepala desa juga berpesan besok kalian mendaki setelah salah Jumat itu sudah ketentuan adat dari kampung ini selamat menikmati setelah istirahat sebentar perjalanan kami lanjutkan dengan stamina tim yang masih fit langkah pun kami percepat untuk mengejar ketertinggalan karena di pendakian hari pertama kami hanya berjalan 3 jam saja selamat menikmati terima kasih 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 Jumat kah dengung, dengok banget sih. Gunung Puitsago memiliki jalur yang sangat indah. Lihat saja hutan lemut di sekeliling kami ini. Bahkan kami juga menemukan salah satu bunga langka, yaitu Rafflesia Mayjeri. Sangat cantik sekali. Sampai jumpa. Nah bre, kalau kalian mau kesini, gak perlu repot-repot bawa air. Pasalnya, Gunung Puitsago memiliki air yang sangat melimpah. Jadi, kalian gak usah takut buat kehabisan air. Tidak jauh dari sumber air, kami memutuskan untuk nge-camp di sinter bayangan. Karena sudah dipastikan, target untuk sampai ke camp yang ditetapkan tidak akan sampai. Setelah masak dan makan, kami pun istirahat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Setelah semua persiapan selesai, kami mulai berjalan. Kali ini lebih cepat, yaitu pukul 10 lewat 15. Terima kasih. 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 terhadapkan dengan memakai jas ucah perjalanan pun kami mulai kembali jalur pendakian yang terjal ditambah dengan guyuran hujan yang lebat membuat kami kesulitan dalam berjalan tetapi itu bukanlah masalah besar lihat saja kami masih bisa tertawa seperti ini penajar dulu mangga hutan kamu aja yuk sambal bang simpan satu bang bak sambal enak kayak uja-ujan garu cak habis ini ketel mulut cu garu-garu enak 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 aku jadi ingat aroma parfum yang kau pakai kemarin bro hahaha sialan aku lihat ayo muan gak bu woh woi hahaha hehehe hehehe pendakian malam sangat tidak dihancurkan dalam menjelajah gunung hutan karena pada umumnya satwa liar akan lebih aktif pada malam hari maka dari itu pendakian kami batasi dari jam 5 sampai 6 sore hari menunjukkan pukul 5 sore sudah waktunya kami istirahat dan mendirikan tenda terima kasih maka dari nilai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton